Hai guys, welcome to Billionaire Store TV. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lulus kuliah, kerja, atau bisnis. Tapi sebelum itu, saya ingin teman-teman like and subscribe dulu ke channel kita. Oke, let's say teman-teman sekarang udah lulus. Nah, selanjutnya mau ngapa ini? Mau kerja atau mau berbisnis? Sebagian besar orang belum tahu sih mau kerja atau bisnis setelah kuliah. Tetapi, yang salah adalah ketika teman-teman tidak mau mencari tahu masalahnya lagi, banyak orang yang nggak tahu cara mencari tahu passion dari diri mereka sendiri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hal tersebut. So, simak terus ya videonya. Cara menemukan passion teman-teman ada dua. Yang pertama adalah mencoba semua hal yang berpotensi membuat teman-teman merasa happy. Dan yang kedua adalah mencoba semua hal yang berpotensi membuat teman-teman merasa menyesal jika teman-teman tidak mencobanya. Contohnya, saya sendiri. Ketika saya SMA, passion saya adalah menulis dan biologi. Maka dari itu, saya suka mengikuti Olimpiada Biologi dan mengikuti lomba menulis. Setelah lulus SMA, passion saya berubah menjadi making money online. Pada saat itu, saya mendaftarkan diri sebagai Google AdSense Publisher. Cara kerjanya yaitu, saya memasang Google Ads di blog saya. Dan ketika ada orang yang mengklik iklan tersebut, maka saya akan mendapat komisi. Nah, setelah lulus kuliah, saya belajar memasarkan produk fisik secara online. Pada waktu itu, saya berjualan secara dropship dan dibantu dengan marketing Facebook Ads. Nah, saat ini, karena saya merasa sayang ilmu Facebook Ads saya hanya untuk mengembangkan bisnis saya sendiri, maka saya membantu para product owner untuk mengembangkan bisnis mereka juga. Maka dari itu, saya membangun bisnis agency digital marketing. Selain itu, saat ini saya juga menjadi intern di billionaire store. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan saya dalam hal marketing dan branding. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya tersebut, saya berani menyarankan teman-teman untuk mencoba berbisnis sedini mungkin. Kenapa? Karena bekerja bisa kapanpun. Sedangkan berbisnis, ada momentumnya. Ketika momentum berbisnis sudah lewat, maka teman-teman akan kesulitan untuk mengejarnya. Sedangkan, bekerja bisa kapanpun. Nah, lalu, jika bisnis teman-teman gagal atau bangkrut, maka teman-teman bisa kok cari kerja, asalkan cari kerjanya yang nggak neko-neko, yaitu asalkan dapur bisa ngepul. Saya juga pernah mengalaminya. Ketika saya kehabisan modal untuk berbisnis, saya lalu mencari kerja menjadi CS di toko online milik teman saya sendiri. Tetapi, ketika timing yang sudah pas, saya bangkit lagi dan memulai usaha saya dari nol. Keuntungan berbisnis, terutama bisnis online, adalah tempat dan waktu yang fleksibel. Maksudnya, teman-teman bisa bekerja dari manapun dan kapanpun. Tapi, bukan berarti cepat kaya ya. Teman-teman tetap harus kerja keras dan kerja cerdas. Jika teman-teman masih kebingungan untuk memulai bisnisnya, teman-teman bisa gabung di media-media billionaire store yang ada di description box di bawah. Nah, kesimpulannya, cobalah sebanyak mungkin hal baru dan segerakan. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Saya di umur 25 tahun ini juga masih suka kok mencoba hal baru. Dan yang paling penting, no regret. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. So, selamat mencoba guys. Dan semoga sukses. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Tapi sebelumnya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, please like, subscribe, comment, and share to your friend. Bye!